Untuk melaksanakan sholat tasbih, bisa dikerjakan malam hari dan siang hari. Betul enggak? Tetapi ibu yang soreha, sholat tasbih tidak bisa mengalahkan pahala sholat duha. Sholat tasbih tidak bisa mengalahkan sholat baktiyah isya. Sholat tasbih tidak bisa mengalahkan sholat witir. Sholat tasbih tidak bisa mengalahkan sholat-sholat yang dikukuhkan. Jadi, sholat duha. Jangan sampai sholat tasbih enggak baktiyah isya. Ini namanya guru ujang keelangan delam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sulai alaih sa'idina muhammad wa alaih sa'idina muhammad. Ijin bertanya Bu ya, ini untuk melaksanakan sholat tasbih, bisa dikerjakan malam hari dan siang hari. Betul enggak? Dan perbedaannya di mana? Sekian, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tasbih adalah sholat yang dikabarkan oleh Baki Indah dalam satu riwayat. Wahadannya yang luar biasa. Maka jangan sampai tidak melakukannya. Kalau bisa setiap hari, kalau enggak bisa sepekan sekali, kalau tidak sepulan sekali, kalau tidak bisa setahun sekali, kalau tidak bisa, ya paling tidak jangan mati, kecuali sudah melakukan sholat tasbih. Akan tapi ibu yang soleha, sholat tasbih tidak bisa mengalahkan pahala sholat duha. Sholat tasbih tidak bisa mengalahkan sholat ba'diah isya. Sholat tasbih tidak bisa mengalahkan sholat witir. Sholat tasbih tidak bisa mengalahkan sholat, sholat-sholat yang dikukuhkan. Jadi sholat duha. Jangan sampai sholat tasbih tidak berarti ha'isya. Ini namanya buru uceng keelangan delak. Ngejar ikan-ikan yang gede ditinggal. Dan sholat tasbih, memang di situ ada perbedaan ulama yang tidak menerima hadis itu, tidak mengamalkannya. Bagi yang mengamalkannya, silakan. Ada pun, siang boleh, malam boleh, karena diutur golong sholat, sholat mutlak. Itu kelas mutlak. Jadi martabatnya tasbih, martabat mutlak. Makanya ilmu itu penting. Jangan terpesona dengan pahala-pahala, tapi lupa bahasanya, sholat ba'diah ternyata lebih gede pahalanya. Sholat traweh itu dengan sholat ba'diah isya, lebih gede sholat ba'diah isya. Makanya ngaji itu penting, biar ngerti prioritas. Ada orang rajin tasbihan, itu enggak ba'diah isyaan itu. Coba aja itu. Karena merasa sudah tasbihan, lebih panjang, dan seterusnya. Ba'diah isya, ibu yang sholat ha'ah. Ngaji itu penting. Baik, kemudian memang karena itu kelasnya, kelas mutlak, boleh kapan saja dilakukan. Asalkan tidak setelah melakukan sholat ashar, dan tidak setelah melakukan sholat subuh. Ya, itu. Jadi ada waktu yang diharamkan, itu enggak boleh. Karena itu kelas mutlak. Dan karena mutlak, Anda boleh siang, Anda boleh malam. Kemudian, hanya para ulama sedikit membedakan saja. Biarpun tidak dibedakan juga sama. Kalau malam hari, tolong dua. Dua. Karena memang ada hadis Nabi, sholatul lai limadna matna. Kalau sholat malam itu, hendaknya dua-dua. Jangan empat. Biarpun boleh empat. Utamanya sholat malam adalah dua-dua. Biarpun Anda boleh sholat empat, empat, lapan, lapan. Boleh. Sholat rokaat. Saya ingin sholat sunat malam hari. Sholat sunat mutlak, sepuluh rokaat. Allahu Akbar. Anda bisa, boleh. Cuma dianjurkan dua. Dua. Kalau sholatul lai limadna matna. Karena ditentukan sholat malam itu, hendaknya, bukan harus loh ya. Sholat sunat malam hari, hendaknya dilakukan dua-dua. Hendaknya, jangan faham. Jangan salah faham. Kadang-kadang kuping kita berubah. Harus menjadi masalah nanti. Hendaknya dua-dua, maka kalau siang hari tidak. Boleh empat-empat. Makanya sebagian melakukan kalau tasbeh siang, jadi langsung empat. Itulah. Bukan dua, dua. Seperti itu. Kalaupun Anda melakukan siang hari dua-dua, juga boleh. Tapi ingat, sholat tasbeh adalah masih kalah dengan sholat duha. Jangan sampai ada tasbeh siang hari, tapi tidak duhaan. Dan duha sendiri antara dua sampai delapan rokaat. Dua sampai delapan rokaat. Dua. 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 Tasbeh. Hebat ini. Seperti itu ya. Semoga Allah mudahkan kita melakukan ibadah. Dan kami inginkan kepada semuanya, fahami prioritas tingkatan ibadah itu paling tinggi. Sholat adalah sholat fardu. Dengan benar dan khusuk. Sholat fardu. Kemudian untuk menambal takut ada kekurangan dalam sholat fardu, makanya sholat kobliyah ba'diyah. Martabatnya mendekati sholat fardu. Tidak bisa dikalahkan oleh yang lainnya. Termasuk duha sama sholat witir, martabatnya mendekati sholat fardu. Jadi sholat fardu, sholat-sholat yang sudah ditentukan waktunya, yang dikukukkan, kobliyah ba'diyah, dan sholat witir sholat duha, selebihnya sholat-sholat yang selama ini Anda dengar. Terawih, asbeh. Ini namanya ilmu. Dengan sampai sibuk. Sholat terawih, tapi tidak ba'diyah isya. Sibuk tasbehan, tidak ba'diyah isya. Ini biasanya ibu-ibu yang sedang ibadah, jarang mau ngaji. Yang begitu, sadar ya. Berubah. Cara beribadahnya. InsyaAllah. Semoga Allah mengkabul amal baik kita semuanya. Memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Diberi keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabu. Terima kasih.